Zakat ini di dalam bahasa Arab artinya banyak Ada an-nama yang tumbuh Kalau orang warin zakat otomatis tumbuh hartanya seperti tanaman dan tumbuhan Ada at-tathir, kesucian Kalau orang warin zakat akan suci dia daripada dosa Allah berfirman wa khul min amwalihim sodagatan tutahhiruhum wa tazakihim biha Wahai Rasulullah Muhammad ambil dari mereka harta mereka Keluarin zakat agar mereka menjadi suci Zakat juga bisa diartikan al-khair, kebaikan Bisa diartikan juga az-ziadah yang bertambah Mana gasat madun min sadagatin baliazdat, baliazdat, baliazdat Kata baginda Rasulullah SAW, tidak akan berkurang sedikitpun ibu bapak Harta yang kita keluarin zakatnya Malah yang ada bertambah, bertambah, bertambah Makanya zakat bisa diartikan az-ziadah Bisa juga zakat diartikan al-barokah Suatu keberkahan Kalau orang warin zakat Maka berkah hartanya Berkah harta itu maknanya luas Dia punya duit bisa menghantarkan dia ke Tanah Suci Mekah Madinah Dia punya duit membuat dia jadi ahli sedekah Dia punya harta membuat dia bisa bangun malam Bisa istiqamah baca Quran Bisa pergi ke majelis talim Bisa duduk di majelis-majelis ilmu Itu berarti orang tersebut dititipkan harta yang berkah Amin Jadi secara bahasa zakat itu memiliki kandungan makna yang luar biasa Bukan hanya membuat dia berkah hidupnya Bersih daripada dosa Tapi selamat di dunia Selamat akhirat Dan obat Zakat ini obat Dari apa? Bukan hanya dari dosa dan kotoran hati Tapi dari penyakitnya yang bernama al-bukhur Pelit Pelit itu Suatu ibarat Ketika seorang menahan sesuatu Yang wajib dia keluarin Itu namanya bukhur Dan itu penyakit Kalau orang mengeluarin zakat Terobati dengan penyakit Terobati penyakit bakilnya ini Ibaratun An Anin imsak Amma la yustahak Habsuha anhu Suatu ibarat yang dipakai ketika orang Menahan sesuatu perolehan yang dia punya Akan hal yang wajib dia keluarin Otomatis Apa aja Bukan hanya duit Bukan hanya harta Termasuk Al-khair Wa-nafa' Termasuk Kebaikan yang dia tahan Itu bahil Manfaat yang dia tahan Itu bahil Ilmu yang bisa dia salurkan Dia tahan Itu termasuk Bahil Jadi Bukhur ini Maknanya luas Dan obatnya Warin zakat Di dalam syariat kita Ibu bapak Perlu kita pahami Karena mungkin Sebentar lagi nanti Kita akan Masuk bulan suci ramadhan Panjang umur Terusat afiat Ada kita menularkan zakat Dalam syariat kita itu Zakat Zakat itu nama yang dipakai Ketika orang mengeluarkan Zakat Hartanya Zakat Fitrahnya Dengan cara yang khusus Dengan niat yang khusus Disalurkan kepada golongan khusus Itu zakat Ismunni mayokroju Anmalin Wabadanin Zakat harta Zakat Fitrah Dengan cara yang khusus Cara yang khusus Maksudnya Ketika sudah sampai ini Sudah haul Biniatin maksus Dengan niat Yang khusus Dan yang dikeluarkan Harta yang khususnya apa Ada berapa tuh Enam ya Enam Enakdan Rudul tijarah Masyarat Rikaz Ma'din Mas perak Apa lagi Hewan ternak Perniagaan Tumbuh-tumbuhan Apa lagi Rikaz Lalu Ma'din Hasil bumi Dan disalurkan kepada Orang-orang khusus Yang disebut Oleh Allah Dalam Al-Quran Innamas Sadaqah Tulil Fukora Walmas Hakin Wal Amin Al-Aliha Wal Mu'alif Atakulubihim Wafir Rikab Wal Garimin Wafi Sabilillah Wabenuh Sabil Ada 8 Baiklah Itu zakat Pelajaran kita Pagi hari ini Celaan bagi orang Yang tidak Mau mengeluarkan Zakat Sehingga Allah Ta'ala Berfirman Celaka bagi Orang Mushrik Taunya kita Orang Mushrik Itu Bukan Muslim Tapi Disini Allah Jelaskan Wailunil Mushrikin Alladina Layutun Zakat Celaka Bagi orang Mushrik Siapa orang Mushrik Disini Ternyata Bukan Orang Kafir Saja Orang Yang Tidak Mengeluarkan Zakat Disebut Juga Orang Mushrik Na'udzubillah Amin Nizali Sammahum Al-Mushrikin Wa Qala Tara Wala Tahsan Nadina Bukhar Bima Atuhum Allah Min Faddi Hu Akhir Lohum Dangan Kamu Menduga Orang Yang Nyimpen Hartanya Tidak Dikuarin Itu Bagus Tabung Aja Tabung Supaya Kamu Kaya Tidak Bakal Kaya Simpen Itu Duit Tidak Dikuarin Dan Menyimpan Harta Itu Kebiasaan Orang Orang Zaman Dahulu Majusi Dia Simpen Makanya Dikubur Hartanya Menjadi Rikas Menjadi Davinul Jah Jahiliya Jangan Jangan Dikuarin Nanti Abis Susah Nyari Duit Jangan Dikuarin Zakatnya Jangan Kau Menduga Nyimpen Harta Itu Bagus Di Dunia Aja Udah Tidak Bagus Malah Yang Ada Mudarat Keburukan Malah Petaka Disimpen Jadi Penyakit Disimpen Jadi Musuh Disimpen Jadi Orang Pelit Gak Peduli Dengan Orang Lain Gak Ada Sifat Sosialnya Di Dunia Makanya Hukuman Bagi Orang Yang Muarin Zakat Di Dunia Wajib Bagi Hakim Untuk Menagih Ayo Keluarin Oh Gak Mau Tobat Mestuti Ba'ale Kalau Gak Mau Tobat Maka Dia Sudah Dihukumi Orang Yang Murtad Gak Mau Tobat Lalu Dia Mengingkari Gak Wajib Itu Zakat Maka Dia Adalah Orang Yang Keluar Dari Islam Dia Murtad Halal Bagi Hakim Membunuhnya Halal Bagi Baitul Mal Mengambil Hartanya Itu Hukuman Di Dunia Hukuman Akhirat Yang Tadi Kita Baca Bagaimana Begitu Dahsyatnya Siksaan Allah Bagi Mereka Yang Gak Mengeluarkan Zakat Luar Biasa Ibu Ibu Bapak Hadirin Hadirat Yang Dirahmat Zakat Zakat Ini Gak Boleh Kita Anggap Sepeleh Ya Mudah-mudahan Berlimpah Harta Kita Menjadi Orang Yang Layak Untuk Mengeluarkan Zakat Habib Cerita Maksa-maksa Bayar Zakat Mau Mau Makan Makan Susah Saya Kita Berdoa Mudah-mudahan Biar Berlimpah Harta Kita Jadi Orang Yang Ahli Sedekah Dan Bisa Ngeluarin Zakat Dengan Baik Cuman Yang Namanya Sedekah Itu Gak Melihat Kita Kaya Atau Kita Miskin Semua Tergantung Hati Kalau Orang Dermawan Walaupun Hidup Pas-pasan Dia Masih Bisa Berbagi Dikatakan Kalau Orang Tidak Bisa Menjadi Orang Dermawan Ketika Senang Kenapa Karena Sudah Membiasakan Jadi Orang Pelit Na'udzubillah Min Zalik